hai oke let's go Hai teman-teman gimana kabar kalian baik-baik aja kan Oke teman-teman dalam video kali ini aku akan share tutorial atau cara edit foto alat selebram di aplikasi pisco dengan model modi dragbrown nah seperti apa mau di dragbrown ini dia cek it out gimana teman-teman efek dari dragbrown baguslah ya buat Instagram feed teman-teman supaya lebih bagus dilihat orang nah langsung aja kita ke tutorialnya atau cara edit foto dragbrown teman-teman teman-teman tapi jangan lupa like comment dan subscribe YouTube channel saya supaya channel ini bisa berkembang teman-teman Oke teman-teman saya udah masuk di aplikasinya fisko ya teman-teman dan saya juga udah import foto sesuai dengan cover thumbnail YouTube saya nah teman-teman tinggal ambil foto yang mau di edit yang mana aja setelah teman-teman nah di dalam aplikasi fisko ini sudah banyak filter-filter yang tersedia oleh pihak fisko nya teman-teman nah teman-teman bisa lihat sendiri filter-filternya nah untuk membuat modi dragbrown saya biasanya pakai yang m5 ya teman-teman Hai yang ini ya teman-teman nah yang ini ah ini kan terlalu over ya teman-teman kita setting dulu teman-teman biasanya saya pakai yang plus 10 lalu kita modifikasi lagi dengan mode-mode yang di dalam aplikasinya fisko teman-teman seperti exposure dan kontras dan lain-lain teman-teman untuk exposure ini saya biasanya pakai yang minus satu banding sembilan ya teman-teman ya kita genapin aja dua aja lalu ke kontras mode kontras ya teman-teman di mode kontras ini saya pakai yang plus dua teman-teman nah ini lalu kita masuk lagi ke pertajam mode pertajam teman-teman mode pertajam ini untuk metajamkan suatu objek ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat sendiri nah ini terlalu over ya teman-teman tajam banget saya biasanya pakai yang plus satu aja teman-teman karena kalau tajam banget nggak bagus minus juga sih teman-teman lalu kita masuk ke saturation teman-teman mode saturation saya biasanya pakai yang minus satu ya temen nah ini bisa bisa lihat sendiri ya teman-teman kalau kita terlalu minus warnanya hilang teman-teman lalu kita masuk ke mode sorotan teman-teman atau bisa dibilang highlight nah highlight ini biasanya saya pakai yang plus 8 ya lalu kita mode ke bayangan teman-teman atau shadow ya bisa bisa dibilang nah ini saya biasanya pakai yang plus 15 ya 1.5 lalu kita cek list lalu kita ke mode temperature teman-teman seperti ini ya nah ini temperatur ini kayak warnanya tuh hijau kalau nggak kebiru-biruan teman-teman teman-teman kalau ini kan kuning banget nih saya biasanya pakai yang minus 0,5 teman-teman kecil aja ya teman-teman Hai lalu kita masuk ke warna ya teman-teman di warna ini saya juga sama ke minus lima juga lalu kita ke mode Fiknet nah Fiknet ini gunanya untuk menggelapkan kiri dan kanan sudutnya ya teman-teman nah ini bisa lihat ya antara sudut dia hitam teman-teman saya biasanya pakai yang plus 9 nah ini sesuai foto teman-teman ya lalu kita masuk ke mode pudar atau Fade ya teman-teman nah ini biar lebih soft hangat ya kan teman-teman saya biasanya pakai yang plus 3 ya teman-teman lalu kita ke mode warna sorotan highlight nah ini saya pakai yang warna kuning ya teman-teman saya checklistin aja udah nah ini yang lebih pentingnya teman-teman mode HSL nah ini kan kita fokus ke warna orang nama yang kuning aja teman-teman kalau kita ke mode kunah orangnya dulu ya teman-teman kalau yang hanya ini saya pakai yang minus satu teman-teman lalu di esnya saya pakai plus satu lalu di L nya saya pakai minus satu juga setelah itu kita masuk ke warna kuning teman-teman nah di warna kuning ini saya pakai hanya itu minus tiga nah ini S nya minus satu ya teman-teman lalu di L nya kita pakai minus tiga teman-teman nah teman-teman jangan terpaku sama editan saya ini karena gambar ke gambar itu beda teman-teman teman-teman cahayanya ya contrastnya cahayanya itu semuanya beda teman-teman ini buat patokan teman-teman aja untuk membuat modi dark brown ya bisa dibilang coklat ketua-tuaan teman-teman nah setelah itu kita checklist ya teman-teman lalu kita save oke segitu dulu teman-teman cara edit foto ala selebram di aplikasi fisko dengan model modi dark brown dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman kalau teman-teman belum paham atau mau sharing-sharing boleh teman-teman tinggal komen di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa like comment dan subscribe youtube channel saya sampai ketemu di next video dan jangan lupa bahagia dari once gifts selamat menikmati Terima kasih.